Shalom, perkenalkan nama saya Marcelina Pemusia Arnalin dengan NIM 21 0303 0098 kelas C semester 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Sosiologi Di sini saya akan menjelaskan tentang Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang politik disintegrasi Yang pertama, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan Jadi, politik disintegrasi adalah Keadaan yang tidak bersatu padu yang menghilangkan kesatuan dan persatuan serta menyebabkan perpecahan dalam suatu negara Kebijakan politik selalu memperhatikan integrasi-migrasi tertentu dan non-migrasi lainnya serta dengan masyarakat secara keseluruhan Arti dari integrasi telah dijelaskan Dari waktu ke waktu berubah Dan dengan itu, sifat yang tepat dan kebijakan yang dirancang untuk berlakukannya baik pada tingkat individu maupun masyarakat Meskipun terjadinya pergeseran dasar konseptual Sesuatu yang disebut integrasi toler resmi untuk tujuan kebijakan selama 50 tahun terakhir atau lebih setidaknya dalam demokrasi liberal Sejauh ini, integrasi pendatang baru yang bersangkutan konsensus liberal ini telah mulai berubah beberapa tahun terakhir Integrasi digunakan jauh lebih instrumental Sebagian tetap dan seperangkat persyaratan terukur untuk percapaian hak-hak tertentu termasuk keluarga negaraan Beberapa migran selalu dikeluarkan dari integrasi politik Sekarang juga dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam penciptaan hambatan untuk kestaraan mereka Partisipasi dalam sistem sosial dalam beberapa kasus bahkan mempengaruhi warga negara Baik didefinisikan dengan migran lain yang ditargetkan secara khusus termasuk kulit putih dan kelompok etnis minoritas dan minoritas nasional atau yang kembali ke negara sendiri Populisme anti-imigrasi yang memprovokasi perkembangan ini dimulai sebelum tahun 2014 Tetapi telah menjadi lebih pro diumumkan sejak 2015 dan 2016 Ketegangan yang diciptakan oleh perubahan ini semakin dihambat oleh penarikan progresif pemerintah dari dukungan praktis untuk integrasi selama dekade terakhir ini Dan peningkatan yang sesuai dalam peran kekuatan pasar dan sektor sukarela Integrasi sebagai seperangkat asumsi, normatif, praktik, kebijakan, dan wacana yang selalu tertanam dalam konteks tertentu dan diarahkan pada kelompok atau kategori orang tertentu Integrasi bukanlah tujuan kebijakan universal dalam Uni Eropa dan negara-negara anggotanya Khususnya bagi para migran dengan ketidakpastian atau status sementara Termasuk mereka yang berada dalam sistem swaka Konteks dan perikembangan yang diterima dari integrasi migran dan minoritas pada akhirnya tergantung pada bagaimana mereka dikategorikan oleh negara tempat mereka tinggal Pada beberapa migran, wajib memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan integrasi untuk memperbaharui visi mereka Di persatuan kembali dengan keluarga mereka Atau akhirnya dinaturalisasi untuk yang lain Integrasi dihentikan sementara Misalnya sampai status swaka mereka telah ditentukan Atau hanya tidak dianggap perlu mengingat tempo yang dimaksud jarang tinggal atau bekerja di negara tersebut Di sisi lain, integrasi upaya tersebut secara eksplisif diskriminasi Seperti dalam kasus para migran yang kehadirannya di negara itu dianggap ilegal Merusak beberapa proses integrasi adalah dasar untuk konsep dualisasi disintegrasi yang juga merupakan pusat koleksi ini Dalam bahasa Inggris, kata diintegrasi biasanya menunjukkan proses kehilangan Kohersi atau kekuatan atau dari kepentingan-kepentingan Dalam ilmu-ilmu sosial digunakan untuk menggambarkan karakter atau komposisi masyarakat Tetapi bukan tindakan atau kebijakan terhadap anggota individu Dari masyarakat ini, dalam debat Jerman, kata diintegrasi telah digunakan lebih sering Baik dalam kaitannya dengan memisahkan diri dari masyarakat dan mengucilkan individu-individu tertentu dari masyarakat Penggunaan istilah yang dibangun diatas menambah karya serjana migrasi Jerman Berbicara tentang disintegrasi yang terorganisir, kebijakan dan praktik Disintegrasi dilakukan tidak hanya mengabaikan penyelesaian Tetapi juga secara aktif berusaha untuk menyakiti dan mencegahnya Meskipun mereka kadang-kadang dibenarkan dalam kerangka integrasi yang lebih luas Adanya gagasan bahwa bahaya seperti itu harus menjadi tujuan kebijakan khusus Tidak lebih dari panggilan Teresa Mai Oktober 2013 Untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar tidak bersahabat untuk ilaga Imigran di Inggris adalah Pernyataan simbolik yang penting dari niat diperkuat oleh dua undang-undang imigrasi Inggris tahun 2014 dan 2016 Yang dibawak undang-undang sementara Mengejar tujuan ini Yang lain tidak memiliki niat yang jelas Tapi masih berkontribusi untuk Kepengentian disintegrasi Atau meruntukkan integrasi Misalnya Kebijakan Menyangkau pencari suaka hak Untuk pekerja Telah lama dikritik Karena merusak integrasi jangka panjang mereka Meskipun ini tidak pernah menjadi kebijakan khusus Integrasi adalah politik dan konsep syarat emosi Yang dalam penggunaan sehari-hari Sebagian besar Berfungsi untuk menandai keberadaan Mereka yang ditargetkan oleh langkah-langkah integrasi Selanjutnya diturunkan ke posisi pasif Mengemburkan perjuangan historis para migran Untuk persamaan hak Sepenuhnya kepada pembuat kebijakan Peneliti dalam negosiasi ini Seperti yang didefinisikan Mengukur dan mewakili disintegrasi Perspektif ini Menyoroti betapa berbedanya aktor individu dan institusional Masalah yang sama Tetapi juga Memiliki kapasitas dan peluang Yang berbeda Untuk mempengaruhi hasil Asimetri kekuasaan ini Berkuat Masalah yang sama Tetapi juga memiliki kapasitas Dan peluang yang berbeda Untuk mempengaruhi hasil Asimetri kekuasaan ini Memperkuat Statifikasi proses disintegrasi Pada bab ini Telah mengeksplorasi Fungsi dan logika Kebijakan integrasi Baru-baru ini Menargetkan fungsi di Jerman Sementara di tingkat lokal Dan nasional Di tingkat nasional Kebijakan integrasi resmi Yang menargetkan Refugias Dikembangan secara Tanggapan Atas peningkatan jumlah mereka Disarankan Sebagian besar Disajikan sebagai ancaman Bagi kuesi Dan stabilitas Sosial Integrasi 2016 Belum memperkenalkan Sistem suaka Dua kelas Dengan kemungkinan Integrasi calur cepat Untuk mengadu suaka Yang dianggap Mungkin akan tinggal Dan Disintegrasi Sistematis Melibatkan Pemisahan tempat tinggal Dan pengucalian material Untuk mereka Yang dipertimbangkan Tidak mungkin Untuk tinggal Kategorisasi ini Yang didasarkan Pada tingkat Perlindungan Untuk kebangsaan Menyampaikan pesan Bahwa keputusan Dalam prosedur suaka Adalah salah Pertanggung jawab Dan bahwa Perbedaan yang jelas Antara suaka Yang layak Dan tidak layak Mengunggat Dapat dilakukan Sementara itu Kinerja yang jelas Antara suaka Yang layak Dan tidak layak Mengunggat Dapat dilakukan Sementara Kinerja ekonomi Juga Memakai perannya Meningkat Dalam penetapan Kelayak Mengungsi Di tingkat Nasional Integrasi RUU Pion Tetap didasarkan Pada pemahaman Etno Nasional Integrasi Sebaliknya Kota Madia Khususnya Kota Madia Mengembangkan Langkah-langkah Akerasi Bagi pengungsi Dengan status Hukum yang berbeda Jauh sebelum Tahun 2015 Dengan tujuan Mengurangi Biaya Keuangan Dan Nasional Sosial Perbedaan Penduduk Didasari Status Hukum Mereka Dan disintegrasi Beberapa Dari mereka Ternyata Tidak Pratis Dan Bertentangan Dengan Kepentingan Kota Madia Dalam Menjaga Stabilitas Dan Masyarakat Lokal Yang Berkembang Studi Tentang Kebijakan Dan Praktik Integrasi Di Osnab Probe Menunjukkan Bahwa Para migran Pada Umumnya Dan Pengungsi Pada Khususnya Masih Terlantar Dibedakan Dari Penduduk Lain Bagaimanapun Tidak Untuk Menandai Mereka Sebagai Non Anggota Tapi Untuk Mendeteksi Kesenjangan Sosial Untuk Menatasi Ini Dan Memastikan Partisipasi Yang Sama Dalam Sosial Sistem Adalah Tujuan Utama Dari Langkah-langkah Integrasi Lokal Perlawanan Perlawanan Dengan Logika Nasional Integrasi Sebagai Tugas Dan Hak Istimewa Integrasi Disini Dipahami Sebagai Proses Juga Melibatkan Pembukaan Institusi Lokal Selain Itu Integrasi Imi Hiba Termasuk Pengungsi Dipandang Tidak Hanya Sebagai Tantangan Dan Beban Tapi Juga Sebagai Peluang Dan Potensi Dalam Kompetisi Antara Daerah Untuk Bakat Dan Sumer Daya Namun Pada Saat Yang Sama Pemerintah Daerah Juga Mengupayakan Integrasi Malah Disintegrasi Ketika Mereka Berusaha Untuk Memilih Siapa Yang Pertama Kali Datang Ke Kota Dan Untuk Memusatkan Upaya Mereka Pada Pendatang Baru Yang Mungkin Akan Bertahan Sementara Ini Bagasan Tidak Digunakan Dalam Rencana Integrasi OSNAP Group Pengusia yang akan tinggal atau dipindahkan Dideportasi dalam waktu dekat Memang berperan untuk lokal Dalam pengambilan keputusan Sebagaimana Diilustrasikan oleh surat wali kota Yang dikutip Jalan masuk Otoritas lokal Yang menggunakan ruang mereka Untuk bermanufare Pada akhirnya Juga bergantung pada Konstelasi Dan dinamika Aktor lokal Misalnya Pengaruh Inisiatif Masyarakat sipil Dalam studi kasus Sebagian besar Melodi Untuk implementasi Yang lebih Menurah hati Ketentuan Suaka Perlu ditekankan Bahwa hal ini Tidak selalu terjadi Perbedaan Antara layak lokal Jerman Masyarakat sipil Juga telah Dimobilisasi Menentang Penerimaan Suaka Mencari Pandangan Baru Negosiasi Antara Aktor negara Bagian Dan nonegara Di sini Menjadi contoh Untuk menggambarkan Bahwa negosiasi Mengambil bagian Di tingkat topang Ketika tidak disorot Di dalam bab ini Pengambil juga Berkaitan dengan Negosiasi Dan konflik Antara lembaga Pemerintah daerah Misalnya Integrasi kota Departemen Mengikuti Logika Institusional Yang sangat Berbeda Dari Atau Orang Asing Lokal Kantor Kesejahteraan Diperlukan Lebih banyak Peneliti Untuk Mengesplorasi Lebih lanjut Kebijakan Integrasi Dan praktik Di tingkat Lokal Menyoroti Logikal Dan Kekuatan Yang bersaing Di dalam Dan diantara Badan-badan Administratif Dan politik Kota Serta Komparasif Bab ini Berusaha Untuk Berkonstribusi Pada Perdebatan Tentang Disintegrasi Dengan Menunjukkan Bahwa Disintegrasi Tidak Hanya Menjadi Tujuan Membuat Kebijakan Tapi Juga Dilegitimasi Dalam Kerangka Integrasi Yang lebih Luas Sekian Dari Review Buku Tentang Politik Disintegrasi Sekian Dan Terima Kasih